Jenis interface berikutnya adalah Consumer Electronics, peralatan-peralatan elektronik, dan peralatan lain-lain. Di sini peralatan yang dimaksud adalah semua alat yang kita gunakan sehari-hari di rumah, atau di mobil, atau di tempat umum. Di sini dicontohkan ada mesin cuci, ada remote, baik itu remote TV, remote AC, dan lain-lain. Alat untuk fotokopi, printer, alat navigasi, termasuk alat-alat pribadi seperti MP3 player, alarm digital, kamera digital, dan sebagainya. Nah, peralatan ini biasanya didesain untuk digunakan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas yang sebentar saja. Sebagai contoh, kita menghidupkan mesin cuci untuk mencuci baju, kemudian kita bisa tinggalkan mesin cuci tersebut sampai dia menyelesaikan tugasnya. Contoh yang lain, aktivitasnya adalah untuk memagang roti dengan menggunakan toaster, membuat kopi dengan coffee maker, dan lain-lain. sehingga alat-alat elektronik ini biasanya didesain supaya kita bisa menggunakannya dengan mudah, dan waktu untuk mempelajari penggunakan alat tersebut itu harus seminimal mungkin. Sebagai contoh, di sini ditampilkan sebuah toaster, menggunakan toaster itu cukup mudah, kita hanya perlu memasukkan rotinya saja, kemudian harus di tekan dulu alatnya, livernya ya, di tekan ke dalam supaya rotinya bisa masuk ke dalam alat pemanggangnya, kemudian kita bisa mengatur temperatur dari toaster, setelah itu tinggal ditunggu saja sampai toasternya selesai pemanggang. Nah, maka untuk jenis interaksi antarmuka dengan alat-alat elektronik seperti ini, biasanya kita akan mendesain untuk interaksi yang singkat, hanya dikerjakan dalam waktu tidak terlalu lama. Oleh karena itu, antarmuka yang harus didesain itu sebisa mungkin sederhana, sehingga mudah dipelajari. Kita perlu mempertimbangkan plus minusnya menggunakan soft control maupun hard control di sini, sebagai contoh menggunakan tombol, menggunakan knob dibandingkan dengan menggunakan LCD maupun touchscreen.